PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Piges, mau ikutan apa tidak? Main detektif-detektifan? Emang seru main detektif-detektifan? Kayaknya seru tuh, kayak di film-film katanya Wow, eh, eh, dude, dude Unyil ngajakin main detektif-detektifan nih Ikutan gak? Enggak ah Yaudah deh, aku ikut Yuk Tunggu Nah, aku jadi detektifnya Sekarang aku akan menyelidiki kasus pencurian Nah, kalian bagi-bagi deh Siapa yang jadi korban pencurian dan siapa yang jadi penjahatnya, oke? Yeay, aku juga mau jadi detektifnya Aku juga Aku juga, aku gak mau kemalingan Apalagi jadi malingnya, tidak-tidak Pencuri, please Pencuri ya? Tunggu, tunggu Tapi kan gak semua bisa jadi detektif Harus ada yang jadi korban pencurian Nanti detektifnya lelidikin apa dong, kalau gak ada korbannya? Tadi tuh aku mau ikutan karena mau jadi detektif Iya, aku juga Mobil mobilanku hilang Tadi kan waktu kami pergi, kamu lagi mainin mobil-mobilannya, Dut Iya, tapi sekarang gak ada Tinggal remote kontrolnya aja Kasian dong pencurinya, gak bisa main juga Maaf, Dut Eh, teman-teman, kita semua bisa jadi detektif nih Kita bakuin, Dut, nyari mainannya yang hilang Gimana? Wah, ide bagus tuh Wah, hebat Kita jadi detektif, ayo kita cari mobil-mobilannya, Dut Oke, ayo kita semua ke KTP TKP, nyil TKP, nyil TKP apaan sih? Tempat kejadian perkara Jadi gak lama waktu kalian pergi, aku tuh haus, ya aku langsung masuk ke rumah, mau minum Mobil-mobilannya? Aku tinggal disini, kan aku cuma sebentar masuknya Terus, pas kamu balik, mainannya hilang, gitu? Iya, pas aku balik, mobil-mobilannya udah gak ada Nih, tinggal remote kontrolnya aja Hmm, siapa pelakunya, ya? Hmm, ini batu kok, sepertinya bergeser Eh, lihat nih, ada jejak kaki dan roda gerobak Ini pasti ada hubungannya dengan hilangnya mobil-mobilannya, Dut Tapi gak ada jejak kakinya, kalau aku pikir itu Ya iyalah, pasti tidak ada jejak kakinya Dia melangkah di jalan semen ini Jadi jejaknya tidak ada Oh, jadi pencurinya berhentiin gerobak di depan rumah, Dut Lalu dia jalan ke sana Terus, dia ambil mobil-mobilan, Dut Dia taruh di gerobaknya, dan dia pergi Kalau gitu, kita ikutin aja jejak-jejak ini Ah, oke, ya, ayo, setuju Kamu tunggu disini, Dut, biar kami yang cari Iya, terima kasih ya, teman-teman Penelusuran, dimulai Siap-siap Oke Tanah disini keras nih, gak ada jejaknya lagi Bisa kita lihat, kalau pakai kaca pembesar Eh, di rumahku kan ada kaca pembesar Bentar ya, aku ambil dulu Iya, iya, iya Nah, ini baru detektif beneran Coba ah Hah, mobil-mobilan, Dut Hore, ketemu Aku berhasil Yes, yes, yes Wuhuu Eh, tapi kok mainan Nut ada disini Waduh, aku bisa dikirai mencurinya nih Ayo, Niu Ada kan kaca pembesarnya Iya, iya, ada nih Iya, iya, iya Cepat Niu, cari jejaknya pakai kaca pembesar Nah, ini jejaknya ada disini Ke arah sana Mana? Ke arah sana Ke arah sana Nah, kalau begitu ayo Iya, iya, iya Ayo, iya Nah, ini jejaknya makin jelas nih Hmm, coba aku pinjamnya Nih Jejaknya makin dalam Ini pasti dia berhenti sebentar disini Berarti Mungkin dia nyemunyiin curiannya disini Yuk, coba cari disini nih Yuk Wah, bener nih Yuk, ayo, ayo Iya, iya, iya Aku harus cepat-cepat menaruh mainannya di semak-semak nih Biar aku gak dituduh yang mencuri Aduh Itu kan mobil-mobilannya endut Kok ada di kamu, Niu? Iya Tapi aku juga gak tau Tadi tau-tau mobilnya ada di rumah aku Tapi bukan aku yang nyuri kok Beneran, bukan aku Den Aduh, Den Pak Oka cari kemana Ih, ini mobil disini geningan Loh, Pak Oka tau-tau Iya, tau Ini tadi ayah digerobak Pak Oka Nah, jadi Pak Oka nih yang nyuri Ya kan? Nggak, 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 nggak Pak Oka gak nyuri Ih, ini kan mobil mainan baru punya endut Pak Oka Mobil ini tadi hilang Endut mencari-cari Iya Nah, ini kan udah ketemu mobil-mobilannya Tapi siapa malingnya? Bukan aku ya Kalau unyil bukan Iya, bukan, bukan Berarti Ya Pak Oka Eh, Pak Oka gak nyuri Jadi kil ya ceritanya, T Pulang dari ngumpulin barang-barang bekas Pak Oka T mau istirahat di kebun Tapi pas Pak Oka mau naruh topi Eh, ayah mobil mainan bagus ini, T Nah, Pak Oka tau Kalau mobil mainan ini bukan barang bekas punya Pak Oka Tapi Pak Oka T juga gak tau Ini mobil mainan sah Ya sudah, Pak Oka minta tolong Pak Ableh untuk bawa mobil mainan ini ke rumah Dennyil Barangkali aja Dennyil tau mobil mainan ini punya siapa Oh gitu Nah terus Nah, itu dia Karena Dennyil gak ada di rumah Dan Pak Ableh juga sudah nunggu lama Pak Ableh pulang dan ninggalin mobil mainan di atas balik-balik rumah Dennyil Oh, jadi Pak Ableh yang naruh di atas balik-balik itu Iya, Den Terus Pak Oka buru-buru aja lari ke rumah Dennyil Buat ngambil mainan itu lagi Daripada nanti malah hilang diambil orang lain Iya sih Nah, tapi Pas Pak Oka sampai di rumah Dennyil Mobil mainan di atas balik-balik itu sudah gak ada Den Iya, iya, tadi ku ambil Untung aja ketemu Dennyil dan semuanya di kebun tadi Juga mobil-mobilan mainan ini Oh, iya, iya Nah, tapi kok bisa ya mobil-mobilan Endut masuk ke gerobak Pak Oka? Pak Oka, waktu bawa gerobak lewat depan rumah Endut kan? Iya Den, kan jalan ke kebun Tebuteh memang lewat sini Nah, kamu Endut ingat tidak terakhir kamu menaruh remote kontrolnya di mana? Di atas bangku itu Waktu kamu keluar lagi, remote-nya tetap di situ Hmm, enggak Jatuh di bawah Kayak gini nih Nah, aku tahu Jadi, begini nih kejadiannya Endut menaruh begitu saja remote kontrolnya Dan lupa mematikan remote kontrol dan mobil mainannya itu Karena posisinya tidak stabil, remote kontrol itu jadi jatuh tertelungkup Tuas kendalinya jadi bergeser Akibatnya mobil-mobilan Endut bergerak maju dengan kencang Menabrak batu itu terpental hingga keluar halaman Lalu terjatuh ke dalam gerobak Pak Ogah yang lewat depan rumah Endut Nah, begitu Endut keluar rumah, mobil mainannya sudah tidak ada Wah, analisa keren nih Tegak-tegak terpecahkan Nah, kalau gitu sekarang udah nganuduh aku malingnya lagi kan? Iya, iya Dan yang penting mobil Endut udah ketemu Yang memang detektif hebat Terima kasih ya teman-teman Iya Ini juga karena Pak Ogah yang jujur dan baik hati Terima kasih Pak Ogah Aduh jadi malu ini Aden-aden ini detektif hebat Aduh 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 Aduh